yo what's up welcome back again cuy di musketa channel lagi selamat mampir semuanya selamat datang kembali cuy ya dan kali ini saya akan bikin konten lagi cuy konten yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua ya bagi keren yang mungkin sudah mampir ke channel musketa sini cuy ya di kali ini saya akan bikin konten lagi yang ditunggu-tunggu cuy yaitu konten tutorial streaming gitu cuy konten tutorial OBS gitu ya jadi di pembahasan kali ini saya akan bahas untuk kalian itu kontennya cara mengatasi gitu cara mengatasi OBS studio yang kalian udah setting ngikutin settingan saya dan ngikutin settingan orang lain yang begitu rendahnya dan begitu low nya gitu cuy begitu minimnya gitu ya dan ternyata settingan itu tuh dipakai semangat masih ngelag gitu cuy dan masih kayak ngeframe patah-patah gitu cuy ya Nah di sini kayak akan bahas dan kasih solusinya untuk kalian semua bagi yang mungkin mau belajar di dunia stream ataupun dunia recording itu tuh sama aja ya menggunakan OBS gitu cuy simak baik-baik video ini cuy let's go nah cuy sebelum kita mulai ke kontennya cuy sebelum kita mulai ke tutorial penjelasannya gitu cuy alangkah baiknya yang baru mampir gitu cuy ya klik tombol like nya ke tombol subscribe nya gitu cuy ataupun bisa ada komentar di bawah gitu cuy komentar kalian nanti saya setting di video ini supaya nanti enggak ada sortiran biar komentar kalian itu muncul semua cuy enggak ada yang kena spam gitu cuy ya jadi nanti kalau ada hal yang enggak paham gitu cuy tolong komentar dan bagi kalian yang belum subscribe ataupun yang berumur di sini biarkan lebih tahu tentang tutorial yang kalian cari ini cuy alangkah baiknya klik bisa kira gitu ya karena ilmu seperti ini tuh sangat membantu dan biar saya itu lebih semangat lagi itu bikin videonya ke depannya gitu cuy gantuk bantu seribu sakit berjuang kutu sakit-sakit gitu ya oke lanjut kita menuju ke tutorialnya gitu cuy biar enggak banyak ke bahasa pasti dan biar enggak banyak baca gitu cuy ya untuk yang pertama saya akan mulainya itu dengan cara kalian saya jelasin settingan-settingannya dulu cuy ya seperti biasa gitu cuy kita langsung ke pengaturan ini ya kita kita ke pengaturan nah kalau udah pengaturan screen coy nah geser dulu lanjut ke output cuy ya kalian setting seperti ini kayak punya saya ini cuy ya jadi yang di mode outputnya kalian tingkat terlanjut ini punya saya kan bahasa Indonesia gitu cuy ya jadi atau custom gitu cuy kalau kalian punya bahasa Inggris ya custom gitu ya dan untuk encodernya saya pakainya yang x264 gitu cuy dan untuk yang bawahnya tuh di checklist sepah cuy tegakkan pengaturan ekotral yang streaming gitu cuy ya pokoknya checklist sekaliannya dan skala ulang outputnya saya pakainya itu 1366 x 768 cuy atau enggak yang 1080 x 720 cuy itu sama aja cuy ya kalian itu malah lebih ringan nanti ya anton aku untuk kontrol fullratenya saya pakai CBR nah bitrate ini gitu coy ini saya rekomendasi kalian dan sebisa mungkin kalian kalau koneksi kalian tinggi gitu sebisa mungkin seminimu ini mungkin nah kemarin kan saya itu rekomendasinya tuh 1000 gitu itu ya itu memang sangatlah minim gitu itu memang apa ya gambarnya itu burik gitu cuman sih burik cuman udah nyaman lah jalan nggak ngelih gitu tapi alangkah standarnya gitu cuy dan minimum standarnya itu 3000 coy bagi kalian ya yang mempunyai koneksi yang masih minim seperti saya ini kalau koleksi kalian mampu ngangkat 5 mbps itu yang dihancurkan kalian pakai 5 mbps cuy ya atau 3000 kbps cuy itu sama aja itu nanti lebih jernih kualitas stream kalian cuy oke lanjut yang internal keyframe nya saya pakai dua dan untuk preset pemakaian CPU nya saya super fast cuy gitu ya atau kalian juga bisa ultra flash cuman saya pakainya yang super fast cuy intinya yang ini itu kalau CPU kalian semakin buat kerja yang tinggi itu nanti kenyamanan kenyamanan gitu kenyamanan streaming kalian itu lebih enak juga cuy gitu ya jadi memaksakan kerja komputer kalian cuy memaksimalkan mungkin gitu ya dan untuk profilnya non-tune-nya non untuk opsi x264 nya itu kayak kasih nol cuy oke lanjut ke settingan yang selanjutnya gitu cuy ini ini juga penting ya buat scale outputnya kalian cuy lanjut ke video gitu ya untuk resolusinya saya pakai 1280 x 720 cuy untuk resursus dasar itu ya tadi ya maaf salah salah sebut ya untuk resolusi outputnya 805 852 x 480 gitu cuy dan filter di scale nya saya pakai area ini cuy pokoknya nih yang disini kan itu ada nanti ya itu ada pilihan pilihan empat pilihan cuy nah itu yang kalau yang kalian pilih paling atas sepak aling bawah gitu cuy ya itu nanti menentukan VGA kalian cuy jadi kalau VGA kalian masih low gitu cuy masih standar ya pakainya ngikutin saya ini cuy yang area jumlah terbatas gitu cuy 4 atau 5 atau 9 sampel gitu cuy ini itu udah standar banget cuy ya dan untuk fps nya saya pakai yang 30 fps karena komputer saya itu maksimal 30 fps cuy walaupun kuat ngangkat 45-50 fps gitu VGA nya gitu cuy tapi rekomendasinya gitu ketujuh karena stabilnya di 30 fps biar nggak nge-prem nge-prem gitu cuy yang ngeleng-ngeleng latinya gitu cuy ya biar sempurna gitu cuy nah untuk settingan lanjutan ini cuy disini ini juga ya ada ngaruh juga coy jadi kayak gini ya di sini ya di tangan kelingkat lanjut setting lanjutan gitu cuy ya di sini kalian setting di di live streaming cuy dari streaming itu langkah lebih baiknya gitu cuy dan pakai ya bisa bebas sih 10 second 10 second gitu cuy bisa ataupun ngikutin saya 20 second juga nggak papa cuy itu lebih baik itu ya Nah untuk itu sih semua untuk itu sih itu hasil untuk jaringan tepul aja cuy biar nanti auto connect OBS kalian cuy ya untuk itu videonya pakai pakaian yang direct 3d11 gitu cuy ataupun kalau kalian videonya lebih gede juga lebih bisa lebih gede cuy kalian setting aja ya itu aja sih untuk settingannya gitu cuy ya Jadi kalian ikutin aja settingannya seperti itu jadi ya nanti saya akan tampilin di akhir video cuy nanti saya akan screenshot settingan persettingan ya karena anak ini berhubung lagi di record gitu cuy jadi gelap takutnya kalian kurang paham dan kurang jelas nanti saya kasih di akhir video screenshotan settingan saya cuy ya nanti kalian tiru dan sekalian SS juga gitu cuy biar lebih ceris lagi gitu oke untuk settingannya yang kalian harus ikutin kayak gitu cuy enggak 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 ribet banget sebenarnya cuy dan lanjut ke poin selanjutnya yang wajib kalian harus gunakan gitu cuy yaitu kalian upgrade yang namanya ini cuy versi OBS ya yang ini nih yang atas ini cuy ya versi OBS nya gitu cuy walaupun nih kalian lihat punya saya aja nih bentar bisa enggak ya tanggung cek ini cuy aja enggak bisa cuy bentar alat pokoknya kita pokoknya gitu cuy ya jadi lanjutnya yang keduanya gitu cuy nih jadi kalian cek versi OBS kalian cuy nih di triknya disini tuh tipnya ya jadi kalian disitu kan kalau pakai fps itu yang versinya sekarang itu coy yang versi sekarang itu 227 titik berapa lagi tujuh kayaknya 27 sih kayaknya ya kalau enggak salah gitu dan ini saya versi yang bawahnya gitu 26.00 itu yang 32 bit walaupun PC saya itu 64 bit coy jadi saya tetap pakai yang 32 jadi ya intinya itu sadar gitu tuh sadar itu saya setingkan kentang dan telau gitu biar lebih nyaman dan enggak terlalu berapa di komputer saya cuy jadi pakai yang ringan-ringan semua dan kalian juga bisa download lewat website ini mozilla ya bentar nah kayak gini cuy contohnya kalian searching aja download OBS studio versi lama di Google cuy atau itulah sharing aja cuy itu nanti kita kasih link juga nggak papa cuy di video ini ya nanti kalian tinggal klik aja ya dan kalian klik yang ini cuy yang OBS free download gitu ya atau bebaslah kalian cari itu sama aja semuanya cuy dan cari yang ini ya ini juga sama gitu ya kalian bisa pilih versinya nah ini kan banyak sih versinya tuh banyak banyak itu ya versi versinya ya nanti ini cuy ketutupan kayak gini nah itu ada versi 25.00 24.00 sampai 17.00 nah kesimpulannya disini sampai 01 cuy maaf ya nah kesimpulannya disini tuh kayak gini cuy jadi kalau kalian menggunakan versi versi OBS yang semakin semakin versi old gitu cuy nah itu nanti fisik kalian tuh semakin ringan gitu menggunakan settingan saya pakai gitu jadi jangan khawatir error gitu kalau jangan khawatir kendala OBS kali itu versi yang lama gitu jangan karena kemarin saya pakai gitu settingan seperti ini makanya OBS yang sekarang versi yang sekarang itu cuy yang 27, berapa gitu ya Nah itu ternyata ngelag gitu ternyata nge-prem patah-patah jadi ini untuk pelajaran bagi kalian juga semua gitu yang belum mengalami dan masih ataupun ya masih kendala ngelag seperti saya kemarin itu coy jadi kalian turunin versi OBS kalian cuy menyesuaikan bisik kalian jadi kalau kalian pakai 64 itu 64 bit komputer kalian kalian pakai juga yang yang 32 juga bisa gitu cuy ataupun yang yang 64 juga nggak papa cuy intinya sesuaiin aja lah itu yang penting versinya itu yang di bawahnya gitu suku-sukur saya suku-sukur pakai yang 25.00 atau 24 gitu cuy karena yang bawahnya ini ini terlalu enggak eksotis lah gitu enggak terlalu pun enggak profesional gitu jadi kurang kekinian lah tampilannya sih tapi kalau yang 2625 itu masih nyaman kayak sekarang ini versinya cuy nah untuk aktifnya lagi nanti kalau ada pun notifikasi update gitu cuy dicuruh sama si developer OBS nya kalian di-ex aja cuy jadi dihiraukan aja ya jadi jangan di upgrade karena nanti kalau di-upgrade auto sih ya nanti pakai versi yang sekarang dan kerujung ke ngelik-ngelik lagi gitu cuy gitu ya Hai mungkin itu aja sih pencerdasan juga tentang konten ini jadi kalau kalian masih bingung gitu cuy caranya ke gimana gitu ya seperti ini aja sebenernya jadi cuman di down-down version aja juga OBS kalian jadi nanti yang sekarang gitu cuy kalian uninstall semua plus ya kalau bisa sih kalau bisa jangan kalau udah setting yang enak kayak tadi cuy yang udah enak dipakai sama kalian termasuk scale scale scan-scan yang ini cuy nih yang ini cuy ya nah nah ini juga itu nanti jangan plus settingnya nanti kalian enggak perlu nyetting lagi coy begini coy contoh bentar ini tak matiin kameranya bentar ya nah scale scale yang ini ya cuy ya jadi biar nanti kalian tuh nggak perlu nyetting lagi coy jadi termasuk settingan mikrofon webcam gitu cuy nanti pas kalian uninstall jangan semua settingan di checklist gitu cuy nanti kalian setting dari awal lagi gitu coy gitu ya mendingan kalian jangan checklist biar nanti kalau kalian udah install OBS nya otomatis udah masuk ke settingan kalian yang udah biasa pakai gitu coy oke ya paham kan hehehe paham kan cuy ya penjelasannya ini coy aduh muka cuman itu aja sih cuman settingannya ngikut yang saya saya tadi dan kalian upgrade versi eh donren don version cuy don version OBS kalian udah nanti pasti eh apa string kalian dan fisik kalian masih mau menerima gitu cuy mau menerima enggak ngelak-ngelak enggak nge-prem gitu coy insya Allah aman lah gitu ya makanya kalau ada pun kendala yang kalian keluhan nanti silakan komentar aja di video ini dibawah gitu cuy nanti saya bales ataupun saya bahas lagi di next konten berikutnya gitu cuy yang masih nggak paham kalian gitu ya ah gitu aja cuy mungkin kontennya ya untuk di video kali ini yang baru mampir jangan lupa klik subscribe juga kita ingat lagi karena ini konten sangatlah bermanfaat gitu bagi kalian yang masih mencari gitu cara mengatasi ngepenggelik-ngelik dalam recording dan streaming itu coy ini konten cocok buat buat kalian ya dan jangan lupa klik tombol like nya dan cuy share juga ketemu kalian yang masih belum tahu tentang konten seperti ini gitu coy dan tetap jaga kesehatan dan tetap stay di standalone musketus ini biar santuy gitu juga makin ramai gitu coba saya semakin semangat untuk bikin konten dan jaga kesehatan salam dari musketus selamat menikmati